Pelacakan kasus COVID-19 di kota Makassar terus dilakukan. Satu yang telah berjalan adalah tes swab atau tes usap massal yang digelar di enam kecamatan. Tes ini dilakukan sejak pekan lalu dan menyisir daerah dengan jumlah kasus COVID-19 terbanyak di kota Makassar. Selama nama hari, ada 2.400 warga yang ikut tes usap gratis ini. Dan hasilnya, lebih dari 50 warga dinyatakan COVID-19. Mereka yang positif, sebagian besar memiliki riwayat dengan pasien COVID-19 sebelumnya. Nah, untuk sampai saat ini hasil yang keluar baru sampai ke kecamatan Manggala. Yang belum keluar ke kecamatan Tamalandrea. Nah, rata-rata kalau kalian melihat dari hasil yang sudah ada itu rata-rata ya 5 persen yang positif. Ada yang cuma 2 persen, ada yang 3 persen dari jumlah total yang diperiksa per kecamatan. Dengan penambahan ini, jumlah kasus COVID-19 di kota Makassar kembali naik dan hampir mencapai 8.000 kasus. Nila Rustam, Kompas TV, Makassar, Sulawesi Selatan.